Intro Halo semuanya, balik lagi di FS Review Jadi di video kali ini, aku bakalan nge-reviewin produk lagi Dan produk yang bakalan aku review hari ini adalah produk lokal yang berkaitan dengan bibir Nah buat kalian yang suka banget nge-leksiin lipstick dari produk lokal, kalian wajib banget nonton video ini Buat kalian yang penasaran produk apa sih yang bakalan aku review di video kali ini? Just keep on watching! Jadi produk yang bakalan aku review hari ini adalah Taraaa, ini adalah produk lipstick terbaru dari Vanbo yang udah aku kasih tau tadi Jadi dia itu dilengkapi dengan box yang cantik banget, warna pink kayak gini Di dalamnya ini ada 8 warna lipstick yang berbeda-beda Ini adalah isi di dalamnya, kita langsung unboxing aja Dan seperti biasa, aku bakalan bahas dari packagingnya mereka terlebih dahulu Untuk packagingnya ini, jujur aja aku suka banget Kalian bisa lihat packagingnya itu cantik banget Jadi warna packagingnya itu warna putih, terus ada kayak corak-corak warna pinknya Nah di bagian bawahnya ini ada tulisan Vanbo Ultra Satin Lip Sedangkan untuk di bagian bawah ini, kalian bisa lihat packagingnya itu bening Dan kalian bisa lihat warna dari masing-masing lipsticknya Awalnya aku kira ini tuh kayak lip cream gitu Kalau kalian bisa lihat, dia tuh kayak bener-bener isi dari lip cream Tapi ternyata di dalamnya ini adalah lipstick Nah sedangkan untuk nomor, tanggal expired date-nya Kita bisa lihat di bagian bawah packagingnya ini Nah sekarang kita ke bagian dalamnya Untuk bagian dalamnya ini sih menurut aku sama seperti lipstick pada umumnya Dia tuh kayak gini bentuknya Warna-warnanya itu cantik-cantik banget Dan sekarang aku bakalan swatches ke kalian Di bagian tangan dan di bagian bibir aku Oh iya sebelumnya aku mau minta maaf dulu Karena sekarang aku lagi record video ini di rumah mama aku Jadi videonya ini warnanya agak berbeda dari biasanya Dia kayak agak kemerahan gitu Aku nggak tau gimana cara mengaturnya Jadi mohon maaf banget kalau warna dari video kali ini Bakalan agak berbeda dari sebelumnya Dan aku juga minta maaf kalau ada suara-suara motor atau mobil Yang mengganggu pendengaran kalian selama menonton video ini Oke sekarang aku bakalan swatches ke kalian Di bagian tangan aku dan di bagian bibir aku Terima kasih telah menonton video ini Nah itu tadi adalah swatches di tangan dan di bagian bibir aku Sekarang kita lanjut lagi ke bagian reviewnya Nah untuk lipstick dari Van Bow ini Menurut aku hasilnya tuh bener-bener enak banget digunakan Karena dia itu bener-bener moist banget di bibir kita Apalagi buat kalian yang tipe bibirnya itu kering Aku rekomen banget untuk mencoba lipstick dari Van Bow ini Karena dia bener-bener ngelembapin bibir kita banget Kalian bisa lihat ini hasilnya beneran satin Sesuai dengan nama yang mereka kasih Yaitu ultra satin lip Jadi hasilnya tuh pastinya bakalan satin kayak gini Cantik banget dan aku suka banget sama hasilnya Tapi yang kurang aku suka untuk lipstick dari Van Bow ini Ternyata warna-warna netralnya itu kayak nggak bisa menutupi bagian hitam yang ada di bagian bibir aku Mungkin karena warna-warna lainnya itu kayak ngejreng banget dan gelap-gelap gitu Jadi dia bisa menutupi kekurangan yang ada di bagian bibir aku Untuk kedelapan lipstick dari Van Bow ini aku punya 4 warna favorit Yang pertama itu aku suka banget sama warna yang 05 Kemudian aku juga suka sama warna yang nomor 04 Warnanya itu juga kayak agak merah kegelapan gitu Pokoknya semua warna dari lipstick Van Bow yang terbaru ini Warnanya itu lebih ke merah gelap gitu Sebenernya buat kalian yang nggak pernah pake lipstick gelap Ataupun nggak pernah pake lipstick yang warnanya ngejreng Mungkin kalian nggak bakalan suka sama lipstick dari Van Bow ini Tapi buat kalian yang suka sama warna-warna yang ngejreng Kira yang terus warna-warna yang gelap kayak gini Kalian pasti suka banget sama lipstick keluaran Van Bow yang ini Nah untuk warna selanjutnya itu ada yang nomor 03 sama 07 Tapi karena lipsticknya ini bukan matte lipstick Jadi dia itu kayak masih transfer gitu di bagian punggung tangan aku Ini aku bakalan tunjukin ke kalian Tuh dia masih transfer di bagian punggung tangan kita Dan kalaupun kita pake ini untuk makan Dia pasti bakalan hilang di bagian dalamnya Jadi kalau kalian mau pake ini kemana-mana Aku saranin kalian bawa ke tas kalian Jadi kalian bisa aplikasiin ulang Kalau seandainya lipsticknya itu udah hilang Ataupun udah memudar Nah aku juga pernah nyobain lipstick ini Diaplikasiin 2-3 kali Atau 2-3 layer gitu Dan ternyata hasilnya masih tetep aja kayak gini Dan dia sama sekali nggak kerasa berat Tetep kerasa ringan Dan lama-kelamaan kalau kita pake ini tuh kayak ngerasa kita lagi nggak pake lipstick sama sekali Pokoknya bener-bener ringan banget Jadi ini cocok banget buat kalian yang nggak suka sama lipstick Yang kalau dipakai itu kerasa banget di bibir Ini aku rekomen banget buat kalian Oh iya aku lupa ngasih tau ke kalian Untuk wangi dari lipstick ini Menurut aku wanginya hampir sama seperti lipstick pada umumnya Dia sama sekali nggak ada wangi atau bau yang mengganggu banget di penciuman Jadi waktu kita gunakan ini masih enak-enak aja Sedangkan untuk tekstur dan pigmentasinya Kalian bisa lihat di bagian swatches tadi Itu teksturnya lembut banget Dan pada saat diaplikasiin di bibir juga dia lembut banget Sedangkan untuk pigmentasinya juga kalian bisa lihat pada saat aku swatches Jadi waktu aku aplikasiin kayak gitu doang Dia tuh langsung keluar banget warnanya Tapi seperti yang aku udah kasih tau tadi Untuk digunakan sehari-hari mungkin ini kayak agak lebay gitu Kalau dilihat Apalagi buat kalian yang jarang banget menggunakan lipstick-lipstik Yang warnanya itu kayak gini Tapi buat kalian yang udah biasa pake lipstick yang warna-warna kayak gini Aku yakin banget kalian pasti bakalan suka Dan kalian pasti bakalan pake terus So itu tadi adalah review aku mengenai lipstick dari Funbo Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian Semoga kalian juga suka sama video kali ini Dan aku juga berharap Semoga video kali ini bakalan bermanfaat buat kalian yang lagi nyariin reviewnya Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe Nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye